Pemirsa PT Astra International ATBK atau ASI baru saja menggelar Dapat Umum Pepegang Saham Tahunan atau RUPST 2024 untuk menetapkan jajaran direksi baru dan menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku 2023. Dalam RUPST kemarin telah diterima pengunduran diri Bapak Johannes Loman sebagai Direktur Perseroan dan pengangkatan sejumlah direksi baru, diantaranya Bambang Permadi Somanri Brojonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Suhaieh sebagai Komisaris Perseroan. Posisi-posisi tersebut berlaku mulai dari penutupan RUPST hingga rapat umum pemegang. diantaranya Bambang Saham Tahunan 2026. diantaranya Bambang 1961 ATBK – TR Invasion Tapi dias天jah lebih baik dari penutupan supaya Mars heatsar такой pola amerikan未遇rol dan menyetujui laporan tahun buku 2023 dari pengangkat T glaubad 2023 senilai Rp21 triliun atau Rp519 triliun per saham untuk dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk dividen interim yang telah dibayarkan pada 31 Oktober 2023. Sedangkan sisanya sebesar Rp17 triliun atau Rp421 triliun per saham akan dibayarkan pada 30 Mei 2024. Rp519 triliun setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp98 triliun setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp3,97 triliun yang telah dibayarkan pada 31 Oktober 2023 yang lalu, sehingga sisanya sebesar Rp17 triliun atau Rp421 triliun setiap saham akan dibayarkan pada 30 Mei 2024 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat.